Intro Udah udah, berhenti dulu nih, ngomongin yang bikin pusing Kalau yang satu ini, bisa bikin Adam Tau gak, kalau di Bogor, ada penghasil sajada halal pertama si Indonesia Sajada busutan anugrah Esa Mulya ini adalah pelopornya Masya Allah Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak Tentunya Indonesia masuk dalam daftar negara-negara dengan pangsa pasar sajada terbesar di dunia dong FEMS Nah, ternyata sertifikasi halal jadi faktor penting buat pembeli Dan juga produsen FEMS Untuk menyajikan produk peralatan dan atribut ibadah yang sesuai dengan kaedah dan syariat Islam Untuk mengaplikasi sejada halal ini, sertifikat halal Kami merasa bahwa membantu untuk konsumen menjadi produk yang lebih baik ya Kalau makanan sih, mungkin udah banyak yang tau ya syarat-syaratnya Tapi kalau untuk produk non-makanan pakai begini, pasti banyak yang belum paham ya Sini, kita bocorin sekilas ya FEMS Untuk mendapatkan sertifikasi halal ini, banyak loh FEMS Kriteria yang harus dipenuhi, mulai dari bahan baku, sampai dengan proses bareng jadinya Gak boleh tuh, ada unsur-unsur yang tidak halal Misalnya aja, dari minyak pelumas mesin Minyak yang digunakan dalam produksi benang, sampai dengan cara pemasukan dan pengeluaran barang dari pabrik Harus sesuai nih dengan standar halal MUI FEMS Kita harus pertama menyiapkan tim halal dalam pabrik sendiri Jadi dia ada penyelia halalnya beberapa Mereka harus mengikuti training Setelah itu baru memulai proses pengecekan oleh BPJPH Oleh Kementerian Agama Baru mereka cek semua Kita harus membuktikan bahwa semua supplier kita, bahan baku sampai bahan penolong Itu halal semua Bukan cuma bersertifikat halal aja nih FEMS Pabrik yang terletak di Kabupaten Bogor Juga jadi produsen sajadah terbesar se-Indonesia loh Gimana enggak Pabrik ini menjadi produsen untuk 25 merek sajadah di Indonesia Jumlahnya pun gak main-main Dalam sebulan, permintaan sajadah dari pabrik ini bisa mencapai 450 lembar loh Sajadah ini diproduksi menggunakan mesin Jack Ward Yang diimpor langsung dari Turki FEMS Terdapat paling tidak 40 mesin yang bisa memproduksi hingga puluhan ribu sajadah setiap harinya Oh iya FEMS, berbagai sajadah cantik yang kamu lihat sekarang ini Ternyata sudah mengalami perjalanan sejarah panjang loh Sejadah telah menjadi bagian dari sejarah umat muslim selama berabad-abad Sajadah pertama kali digunakan pada masa Rasulullah Muhammad SAW Dan para sahabatnya Pada awalnya, sajadah terbuat dari bahan yang sederhana Seperti dedaunan atau kulit binatang Namun, seiring berjalannya waktu Desain dan bahan sajadah ini mengalami perkembangan Seperti yang sering kamu jumpai sekarang nih FEMS Misalnya aja, sajadah produksi pabrik ini mayoritas menggunakan bahan bludru dan velvet Tujuannya agar sajadah nyaman dipakai Terasa empuk dan tidak gatal Masalah desain, gak usah diragukan Jelas cantik dan warnanya beragam Tentu saja, biar hasilnya estetik Dan menarik saat digunakan Baik di rumah ataupun saat dibawa-bawa Soal desain ini nih FEMS Ternyata gak sembarangan loh Sajadah juga memiliki beragam motif dan desain Yang memperkaya keindahan dalam ibadah Motif-motif tersebut dapat mencerminkan budaya dan seni Dari berbagai negara atau daerah Misalnya, sajadah dengan motif Arabesque Menggembarkan keindahan seni Islam Sedangkan sajadah dengan motif batik Mencerminkan warisan budaya Indonesia Varian sajadah produksi pabrik ini memiliki beberapa tipe nih FEMS Buat yang budgetnya terbatas Bisa memilih tipe standar Kalau mau tampak lebih eksklusif Bisa banget nih Memesan yang tipe premium dan gold Soal harga, gak usah khawatir FEMS Dijamin, gak akan bikin kantong bolong deh Mulai dari 8 ribuan aja Ayo loh Murmer alias murah meriah banget kan Dari segi ukuran pun ini beragam FEMS Ada yang sedang, besar, kecil Ataupun tipe mini yang bisa digunakan Untuk bagian kepala saja Oh iya, for your info nih FEMS Sajadah ini gak hanya bisa dibeli untuk personal Kini udah banyak nih Jasa yang menawarkan pengemasan sajadah Dengan kemasannya cantik-cantik Misalnya aja nih ya Sajadah yang dikemas untuk bingkisan acara Seperti pengajian Ataupun sajadah untuk seserahan Biasanya Sajadah untuk hantaran lamaran Atau pernikahan dibentuk hingga Menjadi karakter-karakter cantik Sesuai pesanan FEMS Jadi gimana FEMS Tertarik untuk koleksi Sajadah-sajadah cantik dan menarik kayak gini Apalagi kalau udah ada sertifikasi halalnya Insya Allah Ibadah kamu makin nyaman Dan pastinya Kusyuk dong Sajadah 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 Sajadah